Phoenix Dadis Radio Station, selamat datang di live on radio with NMW Klinik. Hari ini Dodio Sandra sudah ada di NMW Klinik dan seperti biasa, kalau kemarin-kemarin kamu hanya dengerin lewat radio seperti apa sih NMW Klinik, makanya doi penasaran sebenarnya mencari tahu. Begitu datang, lihat gedungnya, wow ini fasilitasnya keren banget sih. Tapi kayaknya kurang lengkap ya, kalau Dodio Sandra cuma ngobrol sendirian and then kayak tidak mencari tahu apapun di NMW Klinik. Nah kalau ngomongin tentang NMW Klinik pasti permasalahan kulit yang sering kamu denger atau misalkan boleh dibilang adalah ini kayaknya tempat dimana bisa membuat kita lebih glowing lagi. Pengen dong semua orang pengen glowing. Apalagi usia-usia muda dimana mungkin di social media kita ngeliat bahwa ini bagus untuk skincare dipakai. Atau misalkan oh krimnya ini yang dipakai dong. Nah hari ini kayaknya kurang lengkap kalau doi tidak langsung ngobrol sama pakarnya. Sudah ada di sampingnya doi adalah dokter Nikomang Sri Padmi Suwari. Apa kabar dok? Halo apa kabar kak? Sehat, dokter sehat ya? Sehat. Oke, aku panggilnya dokter Padmi aja boleh? Iya boleh. Dokter Padmi adalah memang kerja di NMW Klinik. Iya. Biasanya incas adalah dari jam berapa sampai jam berapa? Kita dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam itu untuk di weekdays ya. Oke. Dari Senin sampai hari Jumat. Oke. Kemudian kalau dari Sabtu Minggu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Oke baik. Dok, saya sedikit bercerita ya. Kalau ngomongin tentang usia-usia muda, finers-finers ini kan biasanya adalah orang-orang yang mulai aware masalah penampilan. Anak SMA, kuliah, banyak kegiatan tapi pengen tetap kelihatan kece. Salah satu yang bikin kita kece adalah ketika muka kita tidak berjerawat. Tapi tidak menutup kemungkinan usia-usia segini adalah usia-usia yang juga rentan tentang jerawat. Bener gak sih? Iya. Oke pertanyaan saya yang pertama. Apa sih sebenarnya yang bisa bikin kita berjerawat? Iya. Kalau jerawat itu kan banyak sekali ya penyebabnya. Jadi aku kasih tau intinya. Jadi kalau jerawat itu adalah karena terjadi penumpukan dari sel kulit mati di dalam pori-pori. Selain sel kulit mati juga bisa karena debu, kotoran maupun sisa makeup. Nah jadi dia terperangkap di dalam pori-pori itu yang menyebabkan suatu peradangan. Peradangannya itu disebabkan oleh suatu bakteri P. agnes. Jadi nanti dia akan timbul munculnya komedo, kemudian juga papul, pusula itu adalah jerawat. Jenis-jenis jerawat tadi. Berarti, sorry saya potong sedikit. Komedo atau juga masalah-masalah kulit yang tadi itu apakah sama dengan jerawat? Atau secara garis besarnya sama atau gimana sih? Ya itu memang kalau jerawat itu ada yang jerawat yang peradangan. Dan ada juga yang tidak meradang. Yang tidak meradang itu komedo. Oke. Aku bold sedikit ya. Jerawat yang tidak meradang itu adalah komedo. Iya benar. Oke. Kalau jerawat yang meradang? Iya kalau jerawat meradang itu banyak jenisnya. Seperti yang tadi aku bilang ada papula, pusula, itu yang ada nanah-nanahnya. Oh. Ya kayak gitu. Eww. Gak takut ya. Iya kan tapi kan sebenarnya pada faktanya beberapa orang ngalamin hal seperti itu. Iya. Dok karena dokter udah kerja disini mungkin yang paling bisa diceritain selama ini yang datang kebanyakan yang jerawatnya biasa aja semacam komedo dulu atau yang sampai sudah di tingkat parah baru ke dokter. Karena kan kadang orang malu kayak yaudah ngapain sih gue perawatan kayaknya nanti juga sembuh sendiri kan ada beberapa orang yang seperti itu dok. Sejauh ini yang seperti apa? Banyak sih yang datang ya khususnya juga remaja yang paling banyak ya. Jadi dia munculnya ada yang kayak apa udah gede-gede tuh jerawatnya ada yang nanahan-nanahan seperti itu. Ada juga yang masih kecil-kecil kayak beruntusan kalau gitu sih dibilangnya. Oke. Gede bukan berarti bisul ya tapi memang jerawat yang tadi atau udah dalam kategori masuk bisul gak sih? Udah ada yang bisul juga seperti itu. Oh gitu. Ya macam-macam jadi jerawat tuh banyak tingkatan ya dari tingkat yang ringan sedang maupun berat. Jadi kalau misalnya pengen tahu nih kalian tuh termasuk tipe yang mana dikonsultasikan aja. Oke. Jadi sebenarnya gak masalah kok kita konsultasi untuk mencari tahu sebenarnya masalah kulit kita apa. Karena mungkin sama kayak doi juga secara garis besar kita cuma tahunya ya ampun muka gue jerawatan. That's it. Tapi sebenarnya jerawat itu sendiri bisa dibagi dalam kategori tingkat keparahannya seperti dokter bilang tadi. Dokter Padmi saya penasaran anak-anak muda sekarang kan dalam artian mereka eksis di social media. Ada filter. Oke. Ya kan ada filter. Tapi sometimes kita juga gak mau dong antara misalkan di dunia di social media oke kamu glowing banget. Tapi ketika ketemu di dunia nyata kayaknya ternyata masih agak jerawatan. Nah satu hal yang bisa kita antisipasi untuk tidak berjerawat. Mungkin akan ada tapi paling tidak bisa meminimalisir dari makanan bisa gak sih? Ya. Jadi untuk mencegah istilahnya ya meminimalisir biar kita tidak berjerawat gimana sih caranya. Itu pertama dari makanan seperti yang Kak Doi bilang tadi ya. Dari makanan kalau bisa mengurangi dari produk atau olahan susu sapi. Olahan susu sapi oke. Misalnya seperti keju, susu seperti itu ya. Kemudian juga kalau bisa yang terlalu manis. Jangan yang terlalu manis gula-gula berarti oke. Gula-gula itu juga memicu munculnya jerawat. Kemudian juga yang berminyak seperti itu itu kalau dari makanan. Ya mana suka gorengan lagi. Tahu isi biasanya saya sekali makan lima loh. Oh ya. Kurangin ya kurangin porsinya oke terus. Kemudian dari selain dari segi makanan juga dari kalau bisa ya jangan stress. Jangan terlalu banyak mikirkan hal-hal yang tidak terlalu penting ya benar. Oke 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 oke. Kemudian juga dari lingkungan seperti kalau misalnya habis dari keluar rumah kena debu. Kalau bisa setelah itu cuci muka. Oh. Cuci muka kalau bisa minimal itu dua kali sehari ya Kak ya. Oke. Dan kalau misalnya kita lagi berdebu habis olahraga langsung kita cuci muka. Minimal ya itu? Minimal dua kali. Dua kali. Dua kali sehari dan sehabis melakukan aktivitas. Oke minimal dua kali sehari kita cuci muka setelah beraktivitas itu harus dan wajib. Karena hal ini pun sendiri bisa mengurangi atau paling tidak adalah mencegah timbulan jerawat. Karena dari makanan tadi olahan susu dan segala macam. Apakah memang teman-teman yang penyuka susu atau kayak udah rutin sekali dari kemarin-kemarin makanan-makanan manis. Itu bisa dikontrol sedikit supaya mereka memang tidak berimpak kepada jerawat sendiri. Nah kalau itu makanan. Tapi anak-anak sekarang juga selain nongkrong mereka makan adalah bikin apa namanya konten kadang-kadang di cuaca yang gak nentu. Dalam artinya dari panas tiba-tiba masuk ke coffee shop kan dingin segala macam. And then makeup segala macam. Dari makeup sendiri sejauh apa biasanya makeup itu bisa menimbulkan jerawat. Kalau udah kita remaja kan udah pasti ya gak bisa dipungkirin kitapan kan pasti pakai makeup ya. Betul. Kalau bisa pemilihan makeupnya itu diperhatikan. Kalau bisa untuk remaja sendiri penggunaan makeup jangan yang terlalu tebal-tebal. Oke. Seperti kalau bisa hindari foundation kalau bisa ya bagi untuk yang berjerawat. Kalau bisa ganti dengan cushion atau BB cream seperti itu. Kemudian juga sebelum kita menggunakan makeup jangan lupa skincare-nya. Kita harus ada basicnya basic skincare. Basic skincare itu tergantung dari kualitas kulit ya. Jadi kalau bisa yang berjerawat kalau bisa pemilihannya yang benar sesuai dengan kondisi kulit. Setelah skincarenya udah mantep baru mulai dari makeup. Makeup penggunaan seperti yang tadi aku bilang foundation kalau bisa dihindari. Penggunaan cushion atau BB cream boleh. Kemudian juga bedak-bedak kalau bisa dipilih bedak tabur. Seperti itu jangan pakai bedak padat. Karena ngaruh juga. Itu kan membuat menutup pori-pori ya kak. Jadi nanti kalau menutup pori-pori jadi minyaknya gak bisa keluar. Jadi terperangkap jadinya peradangan. Jadi muncul jerawat seperti itu. Ternyata banyak hal yang bisa kita perhatiin ya. Misalnya dari makanan atau juga sampai makeup. Sampai makeup. Dan aturan makeup pun misalkan kalau tadi kamu udah tahu kulit kamu berjerawat. Ya hindari foundation salah satunya. Pakai krimnya juga jangan yang padat ya kayak gitu ya lebih ke tabur. Wah ternyata informasi ini sangat-sangat penting sekali. Apalagi buat lo yang masih muda-muda atau kita-kita yang muda-muda Vinars. Jadi obrolan ini masih sangat seru sekali. Tetap dengerin Phoenix Radio Bali barengan sama teman-teman dari NMW Clinic. So tune in. Phoenix The Hardest Radio Station masih ada Dodio Sandra di live on radio with NMW Clinic. Masih ada Dr. Padmi juga yang doa ajak ngobrol. Nah kalau tadi kita ngomongin masalah jerawat. Salah satu pemicunya adalah bagaimana sebenarnya kita gak disiplin mengontrol makanan. Dan apa yang kita makan ke dalam tubuh kita atau masuk lewat mulut kita. Di samping itu juga adalah masalah makeup. Makeup tadi sempat dibilang sama Dr. Padmi bahwa perlu sekali ketika kita aware dengan jenis kulit kita. Ada jerawat kah? Misalkan kita harus hindari foundation. Atau misalnya dari bedak dan segala macamnya. Dok, tadi kan kita menyinggung juga masalah cuci muka. Idealnya. Cuci muka kan tadi dokter bilang adalah minimal dua kali sehari. Ada aturan khususnya gak sih ketika kita cuci muka? Atau kah cuci muka di keran, habis jogging di renon, and then cuci muka. Udah masuk cuci muka kah atau seperti apa? Kalau untuk cuci muka yang harus diperhatikan dari sabunnya dulu ya. Kalau bisa pemilihan sabun cuci muka itu sesuai dengan jenis kulit. Apakah berminyak kah, kering maupun jerawat. Yang pertama, yang kedua kalau bisa untuk cuci muka yang seperti tadi Kak Dwai juga bilang. Itu kan kalau bisa minimal dua kali sehari. Jadi pagi, bangun tidur nih. Sebelum kita mulai aktivitas, kita cuci muka seperti biasa. Kemudian, dan setelah kita melakukan aktivitas, sebelum tidur kalau bisa cuci muka juga. Di pertengahan itu, itu kan yang poin penting ya. Pagi sama malam. Tapi kalau di pertengahan itu, kita habis melakukan aktivitas yang sangat berkeringat. Kena debu yang banyak, kalau bisa setelah itu kita cuci muka lagi. Yang penting pemilihan dari sabunnya itu yang diperhatikan. Sabun cuci mukanya. Ada nggak ciri-ciri? Kadang saya ketemu sabun cuci muka nih. Ada yang kadang habis cuci muka tetap masih ngerasa licin. Tapi ada satu misalkan produk di mana, saya ngerasa keset banget pernah ngerti kan ya. Kayak keset terus kayak bersih banget. Sebenarnya ciri-ciri yang bagus itu yang seperti apa sih? Untuk pemilihan itu sebenarnya tergantung ya kak ya dari benar jenis kita. Jenis kulit cuci. Jadi kalau bisa memang dikonsultasikan ke dokter, jadi biar tahu sebenarnya kondisi kulitnya itu masuk kulit yang mana. Kalau mungkin kerasa kurang nyaman itu karena mungkin sabunnya kurang tepat ya. Oh I see. Jadi kalau bisa untuk kulit normal kita pilih sabun yang berjenis kulit normal. Untuk akne, untuk jerawat kita cari yang khusus untuk jerawat. Oke. Jadi menurut dokter Padmi sendiri alangkah lebih bagusnya kita konsultasikan dulu sebelum kita memilih produk. Kita tanya dulu ke NMW misalnya jenis kulit aku apa sih? Kalau aku mungkin berminyak ya dan keriput. Enggak ya, enggak dong. Aku kan perawatan di sini. Habis ini kayaknya aku harus perawatan rutin deh. Harus ya? Oke. Tadi itu masalah cuci muka. Yang sebenarnya ketika habis beraktifitas tetap dan wajib harus cuci muka dengan benar. Dan memilih sabun cuci muka apa sih yang harus kita pakai. Nah di samping itu juga sebenarnya kalau ngomongin tentang jerawat ini. Kenapa anak-anak ABG-ABG ini berjerawat? Sebenarnya yang menjadi masalah apakah memang aku taunya cuma mereka karena beranjak dewasa. Masalah puber. Atau ada hal lain lagi memicu jerawat ini. Kata orang mungkin karena rindu, overthinking atau apa. Ya kan bisa jadi dok. Bisa. Sebenarnya apa sih? Jerawat cinta gitu ya. Bisa kan? Atau misalnya ada hal lain lagi. Ya. Jadi kenapa sih lebih sering ke orang remaja? Betul, betul. Yang tua-tua gak ada tuh jerawat? Tetap ada. Oh ada ya? Tapi memang lebih sering ke remaja ya. Oh saya gaulnya terlalu anak remaja kayaknya. Oh terima kasih. Biasanya tuh mulai di umur 10 sampai 18 tahun. Jadi itu kan masa remaja atau masa pubertas kalau bisa kita bilang. Itu kenapa sih lebih sering berjerawat itu karena ada pengaruh suatu hormon. Oh I see. Jadi hormon kalau bisa kita bilang itu namanya hormon androgen. Oke. Ya jadi nanti hormon itu dia akan memicu produksi dari minyak yang berlebih di wajah. Oke. Jadi itu yang membuat berjerawat. Apalagi di usia seperti itu kan istilahnya kurang aware ya dengan cuci muka seperti apa. Penggunaan produk seperti apa. Jadi dia kurang aware. Jadi memicu temunya jerawat seperti itu. Orang kadang cuma beli ada di keranjang kuning langsung beli keranjang kuning. Kan promo kak gitu kan. Ibaratnya kayak gitu ya. Jadi langkah lebih bagusnya sebelum kita menentukan apa yang harus kita pakai atau apa yang ingin kita beli adalah. Kita tahu dulu jenis kulit kita. Problemnya dimana. Dok sebaiknya kalau misalkan kita ngomongin tentang masalah cek kulit atau misalkan cek jerawat. Kadang kan kalau misalnya kita jerawat kita udah mulai awal ngerasa gatel-gatel nih. Ini kayak jerawat deh. Besok atau misalnya dua hari itu baru kayak timbul bentolnya. Sebaiknya kalau misalnya kita mau perawatan. Misalnya ketemu dokter di NMW deh. Apakah ketika pertama kali aku ngerasa kayak oh ini jerawat atau apa ya. Atau bisul atau apa. Sudah langsung melakukan konsultasi. Atau kah tunggu beberapa hari memastikan bahwa ini bener jerawat atau bukan sih. Pokoknya jangan pernah misalnya memencet atau memegang saat tangan kita itu sedang kotor. Kalau misalnya kita cuci tangan dahulu baru kita lihat nyeri atau enggak seperti itu. Nah kalau misalnya udah dirasa kayak beruntusan ya. Gerenjel-gerenjel itu sebaiknya memang langsung datang ke klinik. Jangan pernah dipencet. Kalau misalnya dipencet nanti takutnya jadi bekas. Kalau pasangan suka gemes ngeliat di kita. Ih gemes gitu gimana. Kalau bekas itu malah lebih susah dihilangkan ya. Jadi kalau bisa kalau udah mulai muncul 1, 2, 3. Kalau bisa ya kita langsung ke klinik. Jadi nanti biar ditentukan treatment yang cocok apa. Jadi kalau pasangan nakal kayak gitu. Mending suruh dia ngajak kita perawatan kesini. Bener. Gara-gara tangan kamu aku jadi berjerawat. Misalnya kayak gitu ya. Oke baiklah. Tapi dok saya juga penasaran sebenarnya cara untuk mencegah. Selain tadi kita ngomongin tentang cuci muka, make up, makanan. Dan juga rajin konsultasi dan tahu diri. Sebenarnya untuk mengantisipasi jerawat itu apa? Hal lain lagi apa sih dok? Kalau bisa yang pertama hindari stress. Stress oke. Jadi itu kan memicu hormonal juga ya. Jadi kemudian juga dari pola hidup. Jadi jangan suka begadang. Seperti itu juga bisa ngaruh. Kalau bisa tidur. Kalau bisa spray. Jangan lupa diganti seistilahnya ya sebulan dua kali ya. Kalau bisa spray bantal. Kalau lebih bagus lagi lebih bersih lagi lebih bagus gitu. Iya. Oke. Itu sih. Oke. Hal-hal sederhana ini sebenarnya memicu nantinya ada jerawat atau enggak. Jadi buat teman-teman atau finers. Kalau misalkan nyokap kamu tiba-tiba harus ganti spray di kamar. Jangan diomelin. Tapi justru adalah itu bagus untuk kebersihan kamu kan. Benar sih. Oke minimal kayak seminggu dua kali lah diganti. Atau bahkan mungkin kalau ganti tiap hari. Karena memang lo yang tajir mampus ya enggak masalah juga kan. Itu adalah untuk masalah kebersihan. Dan anak-anak sekarang kan sering ngeluh di social media bahwa mereka adalah anaknya. Aduh butuh healing. Padahal stress segala macam. Lo aja yang ribet mungkin mikir. Coba lebih dikontrol lagi bahwa apa yang menjadi pemicu jerawat ini salah satunya adalah dari pikiran. Salah satunya seperti dokter bilang tadi dari pikiran kita lebih rileks lagi menjalani hidup. And then masalah jam tidurnya. Jam tidur yang cukup. Mungkin kalau kata orang 7 sampai 8 jam. Idealnya 7-8 jam itu bukan berarti kita. Misalnya aku sekarang bergadang sampai jam 4 subuh. And then aku balas tidur langsung 7 jam atau 8 jam. Bukan yang kayak gitu kan. Bukan. Tapi yang lebih berkualitas. Berkualitas benar. Oke tidur berkualitas yang mungkin contoh. Idealnya gimana? Jadi seperti yang tadi kakak bilang kan kalau bisa 7 sampai 8 jam. Tapi kalau misalnya yang berkualitasnya yang penting tidurnya cukup. Istilahnya nyenyak gitu sih cukup. Oke. Jadi kita ngerasa bukan tidur yang and then malah bikin capek ya. Oh I see. Jadi kalau capek kan nanti kita kayak kurang untuk kerja. Benar-benar. Passion kerjanya hilang. Tiba-tiba gak ngantor. Jadi stress mulai lagi jerawat. Oh I see. Baik. Menghilangkan. Kalau jerawat. Ini kan misalkan kalau dari tadi. Kalau misalkan kita mengikuti apa yang dokter bilang. Ya mudah-mudahan bisa lebih cepat hilang jerawatnya. Karena memang sudah ada perawatan segala macam. Tapi selain jerawat. Biasanya. Aku kemarin ngisi acara ngemsi di ibu-ibu sosialita. Selain jerawat. Sometimes ada flag hitam. Iya gak sih? Kayak ada anoda hitam. Itu apakah dari jerawat mati? Atau apa sih penyebab flag hitam itu dok? Jadi kalau yang tadi kakak bilang itu yang hitam-hitam itu. Dan itu adalah bekas jerawat. Bisa jadi suatu bekas jerawat maupun flag juga ya. Flag atau melasma. Kalau kita biasa bahasa medisnya. Bahasa istilahnya. Oke. Jadi untuk tahu apakah ini karena bekas jerawat. Atau karena flag memang harus konsultasi. Oke. Kalau untuk bekas jerawat sendiri itu banyak sekali istilahnya tipenya ya. Jadi bisa yang kehitaman itu kalau kita bisa bilang namanya itu PIH. 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 Oke. Dan bekas jerawat juga bisa kemerahan. Itu PIE. Oke. Dan bisa juga jadi bopeng atau SCAR. Oh. Jadi jangan pernah kalau misalnya ada jerawat. Langsung dipencet, dikeluarkan. Isinya itu sebaiknya gak boleh. Itu salah satu penyebab. Bisa bopeng atau SCAR yang tadi bekas jerawat kemerahan. Atau bekas jerawat kehitaman. Itu sih. Oke. Kalaupun misalnya ternyata sudah kejadian bopeng-bopeng atau hitam-hitam itu. Kira-kira NMW Klinik punya solusinya gak ya? Jangan dijawab dulu. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetap tune in. Phoenix D'Ares Radio Station masih di live on radio with NMW Klinik. Masih ada Dodio Sandra dan juga Dr. Padmi. Hari ini kan kita ngomongin tentang masalah jerawat. Terus tadi juga sempat ngomong ada flag hitam dan segala macam. Permasalahan kulit sebenarnya sangat-sangat banyak ya dok ya. Selain dua tadi jerawat atau flag. Yang sering dokter tahu atau bahkan mungkin pernah dokter tahu atau pernah tangani. Masalah kulit apa aja sih? Banyak sih ya. Jadi selain jerawat yang paling sering jerawat. Kemudian juga flag seperti itu. Selain itu juga pipi cabi, double chin. Itu juga bisa ditangani di sini. Double chin kayak aku ini? Bisa. Oh dikempesin gitu? Ya selain estetik juga kita ada bedah plastik ya di sini. Jadi kalau misalnya pengen yang lebih instan, lebih cepat kita ada bedah plastiknya. Oke jangan semua dulu dibahas ya. Satu persatu boleh ya. Kalau ngomongin masalah perawatan jerawat atau untuk menghindari atau paling tidak menghilangkan jerawat. Perawatan seperti apa yang ditawarkan di NMW Klinik? Perawatan apa? Jadi yang dari basic ya. Jadi dari facial. Jadi kalau bisa facial itu minimal lah sebulan sekali. Tapi kalau misalnya kayak udah seminggu, dua minggu tuh udah mulai komedonya muncul. Dua minggu juga sudah boleh. Minimal dua minggu sampai satu bulan sekali untuk kita facial. Itu idealnya ya? Itu yang basic. Ya basic. Selain itu juga skincare ya. Jangan lupa dari produk baik dari sabun. Kemudian juga sunscreen. Jangan lupa pakai sunscreen sama serum. Seperti itu kita juga ada. Kemudian untuk treatmentnya kita banyak di sini. Bisa dengan laser. Start dari 450. Kita ada di sini. Kemudian selain laser juga ada suntik-suntikan juga. Seperti itu. Jadi untuk bopeng juga ada. Untuk PH, PIE, bekas dirawat yang kehitaman atau kemerah juga bisa di tangan. Itu perawatan-perawatannya ya? Perawatan ya. Jadi tergantung dari kondisi. Permasalahan kulitnya. Oke. Yang menarik tadi adalah kalau misalkan masalah pipi cabi atau juga double chin. Atau mungkin kayak aku apa sih namanya? Ya kutil kalau bisa nama ini. Ini bukan kutil gak sih? Skin tag. Ya kayak itu deh. Kayaknya aku sempat googling itu. Itu bisa di laser. Skin tag itu kalau misalnya kita bilang namanya kutil ya. Kutil itu ada banyak jenis. Oh itu sama? Ya ada keratosis. Keratosis, ada skin tag. Itu banyak tipe. Itu bisa juga ditangani di sini dengan laser. Sakit gak sih dok? Ini pertanyaan pribadi banget ya saudara-saudara. Kalau nyeri kan setiap pasien kan beda-beda. Setiap orang beda-beda ambang nyerinya. Jadi sebelum treatment kita menggunakan anestesi krim. Jadi kurang lebih 30 menit. Jadi akan seenggaknya berkurang sih nyerinya gitu. I see. Jadi itu juga bisa di NMW Clinic. Nah tadi kan dokter bilang adalah bahwa perawatan-perawatan misalnya kayak facial. Sebenarnya fungsi, aku penasaran aja. Facial itu fungsinya buat? Mengurangi atau menghilangkan sel kulit mati. Kemudian komedo. Kalau jerawat gak boleh dipencet ya. Itu sih. Jadi nanti ada treatment untuk jerawat sendiri. Ketika kita sedang berjerawat berarti tidak disarankan untuk facial? Atau ada tim yang mengecek, oh ini jerawat ini bukan kayak gitu? Nanti tergantung dari tingkat derajat keparahan jerawat itu sendiri. Jadi ada yang memang belum boleh facial, ada juga sudah boleh facial. Jadi tergantung. Oke oke oke. Tergantung ke kitanya, tergantung kebutuhan dari kulit muka kita juga. Oke berarti kalau produk-produk misalkan kan setelah ngecek misalnya kulit aku apa sih jenisnya. Di sini udah ada juga? Sudah ada. Jadi produknya kita lengkap sekali ya. Dari sabun, sabun cuci wajah, clean sea milk juga ada. Kemudian sunscreen, kemudian krim-krim juga ada. Oke. Dok biasanya rata-rata orang datang ke sini itu selain perawatan jerawat tadi. Untuk apa aja ke NMW klinik? Jadi selain itu juga pengen tahu tentang beda plastik. Salah satunya yang terbaru ada di sini ya. Kemudian selain itu juga pengen body slimming, mengecilkan perut. Lemak perut. Iya lemak perut. Kita juga ada di sini. Oke. Suntikan infus juga kita ada di sini. Infus vitamin, jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh misalnya. Kalau kita lemes, letih, seperti itu kita bisa infus vitamin. Untuk stamina gitu sih. Saya penasaran, apa yang mungkin menurut dokter sering salah kaprah di luaran? Atau bahkan mungkin orang-orang awam seperti saya yang kurang tahu mengenai masalah infus vitamin ini. Apa yang sering salah kaprah di luar? Orang itu kayak pingin infus untuk putih ya. Oke. Itu tidak ada. Itu tidak bisa. Yang hanya ada itu untuk mencerahkan sama untuk daya tahan tubuh. Itu yang ada. Mencerahkan ya, kita tidak bisa memutihkan ya. Ya, ya, ya. Lebih bagus sekali, lebih cerah sebenarnya. Tapi ada yang memang ingin putih ya. Iya. Oke, lebih bright. Lebih bright. Oke. Terus yang kedua tadi mengenai tentang suntik lemak atau segala macam. Terus menghilangkan double chin. Itu kalau misalkan aku ngambil. Aku butuh proses apa saja, persiapan apa saja. Selain uang tentu saja. Sebagai sponsor kan, maksudnya apa saja, persetujuan atau apanya seperti apa. Langsung saja datang ke klinik, nanti konsultasi dengan dokter. Nanti pas konsultasi kan jadi tahu ya, mungkin pasiennya takut disuntik. Kita ada kok yang tidak suntik untuk mengurangi lemak perut. Seperti itu kita ada yang tanpa suntik, ada juga dengan suntik. Nanti sebelum itu juga ada penandatangan inform concern. Jadi nanti apa saja efek yang bisa terjadi setelah treatment, seperti itu sudah nanti akan dijelaskan oleh dokter. Nanti kalau sudah setuju bisa ditandatangani, baru kita mulai untuk melakukan treatment seperti itu. Oke, jadi semua treatment yang dilakukan memang based on persetujuan dari kita. Dan berarti kita tidak boleh bohong-bohong ya. Misalnya tiba-tiba aku bilang, oh aku berani disuntik padahal tidak berani. Berarti harus jujur sama dokter ketika kita konsultasi. Di mana sebenarnya selain dokter Padme sendiri, masih ada beberapa dokter sih? Kalau kita di klinik, dokter umumnya atau dokter estetiknya ada tiga. Kemudian dokter bedah plastiknya ada satu. Oke, jadi beliau-beliau itulah yang akan siap membantu dan menangani kita. Oke, kalau nanya biaya kayaknya tidak perlu ya. Mending nanti ke sini saja langsung, kita discuss lagi. Dok, ada lagi yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang belum datang ke NMW klinik? Apa yang ingin dokter bilang? Jadi sebisanya kalau punya masalah kulit, jangan langsung ditangani sendiri. Kalau bisa langsung datang ke klinik untuk konsultasi dengan kita. Kemudian juga di sini juga ada banyak promo ya. Jadi selain estetik juga ada bedah plastik di sini. Jadi untuk tahu mungkin yang pengen instan, pengen cepat bisa ke bedah plastik. Ataupun ke basicnya juga ada di sini, ada facial seperti itu. Oke, jadi semuanya lengkap ya? Jadi kalau pengen tahu promo-promonya di sosial media, ada nggak sih sering di-upload? Dan juga nanti misalnya nih kalian sibuk dengan acara kampus, jadi nggak sempat datang ke klinik, kita ada juga telekonsultasi. Jadi konsultasi bisa lewat WhatsApp, seperti itu. Jadi bisa dengan video call maupun kirim foto, permasalahan apa sih yang pengen ditangani, nanti akan kita hubungi. Dan setelah itu kita bisa konsultasi dan tahu apa nanti jalan keluarnya, seperti itu. Oke, nah kalau di sini, ini kan aku lihat tadi masuk, ruang resepsionis. And then lantai dua, tempat ada meeting, segala macam. Ini perawatannya di lantai berapa? Untuk perawatan estetik dan bedah plastik di lantai tiga. Lantai tiga, ruangan apa saja yang kalian punya? Mungkin dokter bisa bantu jelasin. Jadi ada lounge, ada ruang tunggu. Jadi di sana juga free coffee dan tea juga. Oke. Sambil menunggu antrean konsultasi. Kemudian nanti ada ruang konsultasi, kemudian ada ruang treatment juga. Oke. Sama ruang untuk operasi. Oke. Jadi buat finners yang kebetulan dengerin, nanti kan ini tayang juga di YouTube channel kita. Jadi biar punya bayangan seperti ini loh, ruangan-ruangan yang ada. Terus kalau kita lagi ngobrol ini, ini namanya ruangan apa nih? Ini kok ada produk-produk, ada your best, skin vestment, dan segala macam. Ini apa? Ini di sini ada ruang farmasi. Oke. Jadi kalau misalnya dari lantai dua nanti sudah dapat resep dari dokter, nanti resepnya itu akan ditebus di ruang farmasi. Nanti dari pihak farmasi akan menjelaskan. Oke. Apa saja isi dari skincare yang harus dipakai seperti itu. Oke. Kelanjutan dari perawatan tadi ya? Oke. Wow, luar biasa sekali. Jadi buat finners yang penasaran, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Dan buat yang nonton di YouTube juga, paling tidak kamu sudah punya gambaran seperti apa sih NMW Clinic. Dan jangan lupa sekali lagi, untuk reservasi tadi bisa bilang datang lewat WhatsApp. Eh sorry, bisa confirm lewat WhatsApp. Atau juga follow Instagram di NMW Clinic Bali. Untuk tahu promo-promo apa saja yang sedang mereka adakan. Jadi sekali lagi, kamu tinggal search aja NMW Clinic nanti akan muncul. Dan jangan lupa konsultasikan dulu, tanya-tanya dulu, baru nanti lanjutkan untuk perawatan ya dok ya. Dari dokter, ada closing statement nggak? Jadi bagi teman-teman sahabat NMW yang ingin datang ke klinik, jangan lupa datang ke klinik NMW Clinic Bali. Di sini banyak sekali promo yang ada, jadi facial juga ada start dari Rp150 sampai laser juga ada yang Rp450. Jadi tetap masuk di kantong remaja, bahkan di sini juga ada bedah plastiknya juga. Karena harga terjangkau ya? Iya, benar. Dok, terima kasih banyak hari ini udah ngobrol. Mudah-mudahan next kita bisa ngobrol lagi ya. Oke, dan mudah-mudahan juga buat Finners, kalau misalkan kamu punya masalah kulit, udah tahu kamu solusinya ya. Jadi kalau misalkan ada permasalahan jerawat atau yang lainnya, NMW Clinic adalah jawabannya. Sekali lagi mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat, Dodio Sandra pamit. So, keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax